Saya syok banget ketika mendengarkan dan tahu akan hal ini ya guys ya Allahu Akbar Tapi kenapa disini keluarga ini memfitnah bahwasannya Nabi Muhammad SAW berlakon Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak punya kemaluan Nabi Muhammad SAW dikatakan Allah Dan Allah itu Nabi Muhammad Apalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys Gak tau kenapa Ada yang ngirim ke saya itu guys di IG ya Ini ada aliran baru di Malaysia Dan sangat-sangat menyimpang sekali guys Saya tak faham juga Tapi memang harus segera ditindak hal seperti ini Sepertinya seperti itu ya guys ya Kalau menurut saya itu harus segera ditindak Dan harus memang diberikan pelajaran Agar jerah gitu guys Nah langsung saja kita tonton sebentar Lalu kita akan melihat lagi Ada dua video disini kita lihat Dan tahan dulu komentarnya teman-teman sekalian Jangan komentar dulu Nanti kalau udah selesai videonya Ya selesai saya putarkan videonya Silahkan komen di bawah Ya silahkan komen di bawah Dan bagaimana Menurut teman-teman sekalian Apa yang harus ditindak Apa yang harus kita lakukan Seperti itu Oke Jom kita tengok videonya Let's go Assalamualaikum Salam satu Malaysia Salam patah dalam Nama saya Arif Ini istri saya Saya bergantung Kami menyokong ajaran sihak Iaitu Allah Ajaran apa? Syak? Apa itu? Woi Ialah Nabi Muhammad SAW Astaghfirullahalazim Dan Nabi Muhammad SAW Ialah Allah Allah ialah nama kebesaran yang paling agung Dan Nabi Muhammad itu adalah pemiliknya Dan bila Nabi Muhammad itu ialah Tuhan Sudah tentu ia tiada anak Tidak beranak Dan tidak diperanakkan Serta Tiada kemaluan Fikir-fikir Langsung peningan gue Sekapalah guys Apa yang ni goblok? Sampai bila nak kena kita? Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Salam satu Malaysia Salam patah dalam Nama saya Arif Ini istri saya Saya Mizzatun Kami menyokong ajaran sihak Iaitu Allah ialah Nabi Muhammad SAW Dan Nabi Muhammad SAW Ialah Allah Allah ialah nama kebesaran yang paling agung Dan Nabi Muhammad itu adalah pemiliknya Dan bila Nabi Muhammad itu ialah Tuhan Sudah tentu ia tiada anak Tidak beranak Dan tidak diperanakkan Serta Tiada kemaluan Fikir-fikirkanlah Sampai bila nak kena kita? Terima kasih Assalamualaikum Sekejap Kita tengok komentar dulu Mana beli RM Malaysia ni Kena tangkap lah macam ni Mereka berani muncul dengan Dakyat Sesat ni Ok Depak ni memang dia Diarah oleh pemimpin Untuk buat video kot Semua skrip Ah tu lah Saya tengok ni Ah Akak ni Akak ke siapa ni Ah Dia Baca tau Baca tau Ada sebelah samping dia tu Mata dia tu Macam melirik-melirik lah Macam tu kan Astagfirullah Nadiem Apalah yang dibuat ni Eh Ah BDRM ni Kalau kena tangkap dia Ampun Ampun Macam tu lah Ah Buang Kak Gok je Syiah tu Percaya Nabi Muhammad tu Tuhan Dunia Syiah Oh Syiah ke Syiah Cara baca macam mana Eh Sesat betul Ah Dunia makin menuju kemusnahan Alhamdulillah Moga Zurya keturunan Ah Ok Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah Melaikan Allah Nabi Muhammad Pesuruh Allah Eh Dah tak tahu dah Nak cakap Apapun Dalam Sosial media ni Mestilah Kita kena hati-hati Sesiapa orang yang mengajak Kepada kebaikan Lalu pengikut-pengikutnya Lalu orang-orang yang mendengarkannya Mengikutinya Maka pahala yang didapatkan Akan seperti itu Ya Banyak Dan barang siapa Yang mengajak kepada Kejelekan Kesesatan Seperti ini Lalu banyak yang mengikutinya Maka dosa Akan terus mengalir Kepadanya Nah Alhamdulillah Ada satu video lagi guys Kita akan tengok Ini Ini kan cuman suami istri Kalau ini Sekeluarga Kayaknya nih Allahuakbar Ok jom Jom Ini guys Videonya ni Kita tengok ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Alhamdulillah hadis So minyak Allah itu Tidak bertempat Tidak berlirin Dan tidak bergisim Nabi Muhammad Sebagai pencipta Yang menciptakan manusia Dan seluruh Alam Mana mungkin Suri teladan yang Pari baik Lengkap Dan sempurna Diajarkan oleh manusia Yang sama Dicitakan oleh Allah Melainkan Nabi Muhammad itu sendiri Adalah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejak kapan ini pintar Goblok Aduh Beginilah guys Kalau kita itu Belajar tanpa guru Atau belajar tanpa Ada kitab yang tentu Sesuai dengan tuntunan Bagi Nabi Muhammad S.A.W Ini lebih parah Daripada Dajjal sih Eh Bukan Bukan Dajjal Iya Dajjal sih Ya Allah Saya nak cakap apa ini Tak tahu juga ini ya Nak cakap apa Adalah orang yang macam ini ya Allah Mohon PDRM Cari keluarga ini Agar tidak pergi jauh Dalam kesesatan Jabatan Agama Islam Mulia persekutuan Jabatan Jawi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim Jabatan Agama Islam Negeri Johor Astagfirullah Nampak normal Tapi fahamannya Sungguh bertentangan Dengan syara Moga Allah Beri hidayah Dan mohon Jabatan Agama Islam Cari mereka Dan Bantras Fahaman ini Betullah Aduh Mari manalah Ajaran ini Rosak umat Nabi Muhammad Macam-macam P Orang zaman Lanin Makin penuh Aku percaya Bukan setakat keluarga ini Yang jauh terpesor Meski ada lagi puak-puak Dia yang Saliran Fahaman macam ni Moga Allah Lindungi anak cucu kita Dari Perpesongan akidah ni Haa ni guys Ada hadis-hadis apa ni Oh ya Yang saya sebutkan tadi Tulang Nah Untuk bila Sepatutnya ditangkap Dan dipenjarakan Kalau dikara Saudi Ini memang sudah dipancong Haa Mencebarkan dan Memfitnah bagi Nabi Muhammad Betul Ini masuk kepada Fitnah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Dan apabila Ya Ada di Arab Saudi Seperti ini Ngerti sendiri Ya guys Cambuk Dan lain sebagainya Udah 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 berlaku Saya harap juga Malaysia Mengambil tindakan Kepada keluarga ini Dan pasangan tadi Ya suami istri itu Karena kenapa Ini meresahkan Sekali guys Ya Hal yang tidak benar Disampaikan oleh mereka Dan Ini Sangat-sangat Bertentangan Sekali Bila duduk diam Nampak Oke Normal je Sekali buka mulut Oke Jarang nak tengok Satu family Hai Apakah mungkin Mereka hanya Untuk viral-viral Tapi disini guys Pasti ada Dalang dari semua ini Saya harap Dalangnya juga Harus di Ambil Ya Dipenjarakan Seperti itu Atau dimintai Keterangan Dan lain sebagainya Supaya Masyarakat juga Tahu Pastinya Malaysia itu kan Agama Islam itu Nomor satu Jadi Saya berharap Juga bahwasannya Ketegaan Daripada Aliran-aliran sesat Seperti ini Harus diberantas Seperti itu Jadi jangan sampai Aliran-aliran sesat ini Semakin merebak Semakin banyak Dan semakin besar Saya shock banget Ketika mendengarkan Dan tahu akan Hal ini Dalam agama kita Kita dianjurkan Kita dianjurkan Untuk mencintai Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga Memerintahkan kita Untuk Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allahu Akbar Tapi kenapa Disini Ya keluarga ini Memfitnah Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berlakon Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Orang yang Tidak punya kemaluan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dikatakan Allah Dan Allah itu Nabi Muhammad Apalah Semoga kita terjauhkan Daripada hal-hal Demikian ini Kuatkan iman Dan taqwa kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Contoh Kalau orang Tidak berpegang Teguh kepada Apa yang disabdakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apa itu Al-Quran Dan Hadis Ya Pemikiran Demi pemikiran Mereka akan Mengasahnya Sehingga mereka Menemukan Kebuntuan Dimana disitu Mereka akan Mengucapkan Bahwasannya Tai itu Boleh dimakan Ya Allah Guys Gak tau lagi sih Saya mau Ngomong apa lagi Gitu guys ya Karena Hal-hal Seperti ini Banyak sekali Terjadi sekarang Dan Mari kita Kuatkan iman Dan taqwa kita Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan cinta kita Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Mengajarkan Kepada kita Bagaimana Tata cara hidup Bagaimana Tata cara kita Berfikir Kalau kita Belajar Akhidat Akhlak Bagaimana kita Istilahnya Kehidupan Sehari-hari Kalau kita Belajar tentang Tauhid Kita Ada Diajarkan Bagaimana Cara mengelola Akal Akal yang Boleh dicernak Akal yang Boleh kita Pakai Dan Akal yang Tidak boleh kita Pakai Seperti itu Seperti halnya Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kita Senatiasa ingat Kepada Allah Ada akal Yang memang Tidak boleh Ya Atau bisa dikatakan Ada akal itu Yang tidak bisa Masuk Kepada Rana itu Ya Sehingga Akal itu Dilarang Dan itu Yang menyebabkan Kadang Orang Liberal Orang-orang Yang Apa namanya Seperti ini Berfikiran Ya Berhalusinasi Makanya Kalau kita Belajar Kena ada Guru Dan kitabnya Agar apa Agar ketika Belajar Kita Tidak Sesat Alhamdulillah Oke Itu saja Video kali ini Silahkan Komentar Sebanyak-banyaknya Tag Ya Pihak-pihak Berwajib Yang ada di sana Jawatan Agama PDRM Dan lain sebagainya Thank guys Share video ini Sebanyak-banyaknya Agar supaya langsung Saya ingin melihat langsung Bagaimana dia itu Mengklarifikasi Nantinya Apakah nanti akan bilang Mohon maaf Saya khilaf Saya ini Tengah ini Tengah itu Apalah Seperti itu Masih akan Terjadi Gak tahu Rasanya penjara Pengen tahu Kayaknya Satu keluarga di penjara Enak kayaknya Oke Itu saja video kali ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Silahkan komen di bawah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!